Kabar memilukan datang dari seorang mantan pemain bola klub PSIS Semarang bernama Budiono Sutikno. Budiono pernah membela PSIS Semarang pada Liga Indonesia 1 musim 1994-1995. Sayang, saat ini kondisinya memprihatinkan. Budiono dikabarkan mengidap diabetes, katarak juga memperburuk penglihatannya. Selain itu, hidung Budiono pernah cedera parah hingga pecah saat masih aktif bermain bola. Kondisi tersebut membuat Budiono kini sulit bernafas. Hidup mantan pemain bola itu semakin memilukan saat istrinya menderita stroke pada tahun lalu. Hingga kini, sang istri hanya bisa berbaring di kasur rumah sakit. Sudah 5 tahun Budiono tinggal di rumah susun. Sebelumnya, ia sempat tinggal di kos-kosan namun diusir karena tidak dapat membayar sewa. Ini merupakan ironi karena saat di PSIS, Budiono menyandang posisi sebagai top scorer klub usai mencetak 11 gol di Liga Indonesia 1. Tak bisa dipungkiri, beliau adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki PSIS di zamannya. Manajemen PSIS Semarang memberi bantuan berupa sembako dan beberapa barang kebutuhan rumah tangga untuk meringankan beban Budiono. Mari kita doakan semoga kondisi Budiono dan istri bisa segera membaik. Terima kasih telah menonton!